Oke, jadi untuk gamepad X3-nya ini sudah terkoneksi dengan lancar ya ke HP Android kita. Jadi bagaimana cara untuk menyambungkan gamepad ke HP Android kita, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Halo, jumpa lagi di Ruang Senja ID. Pada seberan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyambungkan gamepad ke HP di semua HP Android. Di sini saya contohkan pakai HP Infinix. Dan untuk gamepad X3-nya ini juga murah meriah. Harganya di bawah 100 ribuan. Jadi saya sudah pakai lumayan lama ya, 1 tahun lebih. Dan ini masih awet-awet aja ya, tergantung dengan pemakaian juga. Di sini saya sering buat main game pula yang ada di Google Play Store. Karena sekarang sudah banyak game di Google Play Store yang sudah support gamepad ya. Ataupun emulator seperti PPSPP yang sudah support gamepad juga. Tapi di sini kita bakal nyobain game tutorial football yang ada di Google Play Store. Game ini sudah support gamepad ya. Untuk caranya kita klik tombol home dan X secara bersamaan. Dan selama sekitar kurang lebih 5 detik. Sampai gedip-gedip seperti ini teman-teman. Setelah itu kita sambungkan ke Bluetooth. Sambungkan ke Bluetooth HP kita ya. Jadi tinggal kita hidupkan aja Bluetooth-nya. Lalu kita koneksikan. Biasanya itu namanya gamepad untuk nama Bluetooth-nya. Nah di sini gamepad ya. Kita tinggal klik aja. Setelah itu nanti untuk lampu indikatornya akan berubah menjadi ke nomor 1. Nah di sini sudah selesai ya teman-teman. Tinggal kita masuk aja ke game total football-nya. Sebagai contoh saya akan mainkan game bola yang satu ini yang sudah support gamepad. Nah jika sudah masuk ke game-nya. Ini aku tes pakai Infinix ya teman-teman. Lalu setelah itu kita masuk ke menu pengaturan. Kita harus ubah terlebih dahulu untuk kontrolnya. Di sini kita klik di bagian controller yang paling kanan ini. Setelah itu kita klik bebas pada tombol gamepad kita. Nah jika sudah menjadi layout kontrol gamepad ini. Berarti ini sudah sukses ya teman-teman. Dan sekarang kita bakal cobain untuk bermain pakai gamepad X3 ini. Jadi nggak perlu di setting-setting ulang. Di sini untuk gamepad-nya sudah berjalan lancar ya. Seperti kita bermain di konsol atau playstation. Tapi nggak cuma game ini ya teman-teman. Beberapa game di Google Play Store juga sudah ada banyak yang support dengan gamepad. Meskipun gamepad-nya ini pakai bluetooth. Namun menurut saya untuk delay-nya itu minim ya. Dan selama pakai sih asik-asik aja teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini ya tutorialnya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang suka main game HP. Pakai gamepad kalian bisa coba cara ini. Tips terbaru dan tentunya untuk semua HP Android. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Ruang senjaya dipamit. See you next video and bye-bye.